Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bandar Udara Internasional Dortehio Eluwai juga dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Sentani adalah Bandar Udara Kelas 1A yang terletak di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Indonesia Bandara ini berjarak kurang lebih 40 km dari pusat kota Jayapura Bandara ini merupakan bandara terbesar di Pulau Papua yang melayani penerbangan untuk wilayah Jakesa dan juga merupakan hubungan utama untuk menuju wilayah pedalaman Papua dan sejak tanggal 1 Januari 2020 dikelola oleh PT Angkasa Pura I Bandara ini awalnya adalah lapangan terbang militer yang dibuat oleh Jepang pada era Perang Dunia II Waktu itu pembuatan bandara ini dibuat dalam waktu yang singkat dan hanya diperuntukkan pesawat-pesawat Zero dengan berat tinggal landas hanya 2,7 ton Ketika pecah pertempuran dengan pihak sekutu Bandara ini diperkuat dengan 199 pesawat tempur Jepang Dalam pertempuran tersebut pihak sekutu hanya kehilangan 4 pesawat tempurnya saja Pembuatan landasan bandara oleh Jepang hanya dikeringkan dengan seadanya dan menyusahkan bagi pesawat-pesawat pengebom milik sekutu bermuatan penuh untuk bisa lepas landas dari sini tanpa mengenai perbukitan Cyclops Setelah Amerika Serikat berhasil merebut bandara ini pada 22 April 1944 dan mereka membangun ulang landasan yang ada dan diperkeras kembali serta diperluas sehingga bisa dijadikan bandara untuk pesawat-pesawat sekelas B-29 Super Fortress Gubernur Papua Lukas NMB menyatakan sejak 20 Oktober 2020 dirinya bakal meresmikan perubahan nama Bandara Internasional Sentani atau Sentani Internasional Airport atau SIA menjadi Bandara TSIO-ELUAI Gubernur tersebut menyatakan penamaan TSIO-ELUAI tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada salah satu tokoh karismatik Papua tersebut yang juga sebagai tokoh masyarakat adat sentani Kabupaten Jayapura serta pemilik hak ulayat tanah yang kemudian dibangun menjadi bandara penamaan ini menurut Yanto ELUAI berdasarkan perjuangan TSIO-ELUAI selama PPERA 1969 turut melobi agar Irian Barat menjadi bagian dari NKRI walaupun bandara ini masih dikenal dengan nama Bandara Sentani Bandara ini sudah berstatus internasional pada sekitar tahun 1988 maskapai air New Guinea pernah membuka rute yakni Jayapura Panimo dan Jayapura Wewak penerbangan tersebut ditutup pada bulan September 1997 karena akibat krisis ekonomi sekarang Bandara Sentani yang berada di Kabupaten Jayapura, Papua masih berstatus Bandara Internasional bersama dengan 16 bandara lain di Indonesia yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KM 31 tahun 2024 tentang penetapan Bandar Udara Internasional dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KM 33 tahun 2024 tentang tatanan Bandar Udara Nasional Bandara Sentani merupakan pintu masuk utama bagi penumpang dan wisatawan di wilayah Indonesia bagian timur dan dengan ditetapkannya status Bandara Internasional maka pola hub dan skop khususnya di Papua akan lebih meningkatkan pemerataan pembangunan, bisnis, serta penerbangan nasional secara lebih luas hal ini agar tatanan ke Bandar Udaraan Nasional akan menjadi lebih baik dan akan berdampak positif pada konektivitas udara dan pariwisata Indonesia sebagai informasi tambahan Bandara Internasional Sentani telah melayani penerbangan internasional namun tidak reguler yang terdiri dari penerbangan kerter dan irreguler namun sebagian besar adalah untuk pengisian bahan bakar atau refilling dari maskapai selama tahun 2023 terdapat 233 penumpang WNA yang tiba dan berangkat di Bandara Sentani dan ada 29 penerbangan pesawat internasional selama tahun 2023 pada Bandara Sentani ini ada pun maskapai-maskapai nasional dan rute penerbangan disini antara lain adalah Batik Air dengan rute Jakarta-Sukarno-Hatta-Makassar CityLink Jakarta-Sukarno-Hatta-Makassar Garuda Indonesia Biak Jakarta-Sukarno-Hatta-Meroke-Timika Lion Air Biak Jakarta-Sukarno-Hatta-Makassar-Manoquari-Meroke-Sorong-Timika VNG Air Gunung Hagen Sriwijaya Air Biak-Makassar-Manoquari-Timika Trigana Air Service Dekai Tanah Merah-Seruai-Maluya-Oksibil-Wamena Wings Air Dekai-Nabire-Timika-Wamena Di Bandar Udara Sentani ini Anda bisa menemukan tanda larangan khas disamping tanda larangan merokok yaitu dilarang makan buah pinang atau tanda larangan memakan buah pinang ini dikarenakan seringnya orang Papua mengunyah buah pinang dan langsung membuang sari buahnya sembarangan sehingga seribuannya muncrat di mana-mana hal ini sering disebut meludah merah-merah untuk ke Bandar Sentani ini terdapat 4 angkutan taksi bandara resmi yaitu Kapen Velut, Puang Darah, Embun Siklop, dan Mutiara Dapon dan terdapat juga Bus Damri yang melayani hingga ke arah kota Jayapura dengan tarif Rp 50.000 itulah informasi yang dapat El Sapa sampaikan tentang Bandar Udara Internasional yang berada di Timur Indonesia semoga informasi ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati